Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Perkenalkan nama saya Amjamaulana Risti Dengan NIM 0506 01785 Dari program studi sistem informasi Pada video praktek struktur data kali ini Saya akan menjelaskan dan mendemonstrasikan Materi yang telah saya pelajari Sebagai bagian dari tugas metakuliah struktur data tugas 3 Semoga video ini dapat bermanfaat dan mudah dipahami Oke langsung saja kita ke aplikasi visual studio nya Sebelumnya Sama seperti tugas 1 dan 2 kemarin Saya sudah men-screenshot soal-soalnya Yaitu soal-soalnya yang pertama ialah 1. Buatlah program pencarian menggunakan algoritma Depth Research DFS dalam bahasa Java Dengan syarat 1 gunakan graph dengan 7 node yang mewakili A1 sampai dengan A7 Tentukan sendiri nilai hubungan antar node Yang kedua lakukan angka pencarian N pada grafik tersebut dengan DFS Menjelaskan tahap demi tahap proses pencarian dan gambarkan dengan proses rinci Oke langsung saja kita ke aplikasi visual studio nya Sama seperti tugas 1 dan 2 kemarin Yang pertama kita langsung klik disini New file Kemudian disini Kita ketikkan DFS With Not Value It DFS DFS Kemudian enter Nah setelah disini muncul seperti ini Lalu disini Kita enter Kemudian disini kita ketikkan Import Java Java Kemudian disini lalu kita ketikkan seperti ini Terima kasih telah menontonShek 어� rituals kita ketikkan seperti ini Tetila selamat menikmati 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 Nah, sama seperti yang DPS tadi, apabila di sini yang ditarik ada dalam keluaran ini, nilai 5, nilai 9 ini, maka hasilnya di sini nilai 10 ditemukan. Bedanya dengan DPS tadi, di sini menggunakan Q, yaitu di sini tadi ada Q, X star ini tadi ya. Nah, kita coba, sama seperti DPS tadi, target value-nya ini kita ganti, yang tidak ada dalam node value atau nilai node di sini. Kita misalkan, kita cari 1, seperti ini, lalu kita run. Nah, maka di sini nilai 1 tidak ditemukan. Lalu kita kembali lagi, kita cari nilai 10 ya, nilai targetnya tadi. Maka di sini, kalau kita mencari nilai yang ada di sini, di keluaran ini, maka yang keluar pasti nilai tersebut ditemukan. Coba kita run, nah, nilai 10 ditemukan. Oke, sudah sesuai ya, DPS sama BPS, dan begitu saja tugas tiga kali ini, semoga mendapatkan hasil yang memuaskan untuk tugas tiga ini. Saya Amza Maulana Rizki, apabila ada salah kata, dan apabila ada kurang jelasnya, dalam pempraktekan atau pengaplikasian bahasa pemrograman Java ini, saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Amza Maulana Rizki, terima kasih dan mohon maaf apabila ada kurang jelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih.